Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan yaitu materi tentang kontrol kinetika dan termodinamika dalam sitetis nyawa organik, di mana anggota kelompok 1 yaitu Indertriana Reski dengan NIM 025, Rosalijendi dengan NIM 022, Adela Redita Salsabila dengan NIM 037, Kuseh Rialfarizit Amundan dengan NIM 038, Putri Adritia Salfi dengan NIM 070, Febi Anggini Boru Perangin-Angin dengan NIM 073, Melviza Egya Destria dengan NIM 076, dan terakhir Rusia Siboro dengan NIM 098. Saya selanjutnya. Saya selanjutnya. Untuk slide materi selanjutnya. Baiklah, pada materi yang pertama, saya sendiri yang akan menyampaikan yaitu pengantar kontrol dinamika dan termodinamika. Kontrol reaksi termodinamika atau kontrol reaksi kinetika dalam suatu reaksi kimia dapat menentukan komposisi dalam campuran produk reaksi ketika jalur bersaing menghasilkan produk yang berbeda, dan kondisi reaksi mempengaruhi selektifitas atau stereoselektifitas. Perbedaan ini rawafan ketika produk A terbentuk lebih cepat daripada produk B, karena energi aktifasi untuk produk A lebih rendah daripada produk B. Namun produk B lebih stabil. Dalam kasus seperti itu, A adalah produk kinetik dan disukai di bawah kendali kinetik, dan untuk produk termodinamika dan disukai di bawah kendali termodinamika. Baiklah, untuk slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Indah Triana Reski. Baiklah, untuk materi selanjutnya, yaitu kontrol termodinamika atau kinetik ini menentukan komposisi akhir produk ketika jalur reaksi yang bersaing ini menghasilkan produk yang berbeda. Kondisi reaksi yang seperti ini disebutkan di atas yang mempengaruhi selektifitas atau seleoreaksi, yaitu jalur mana yang akan diambil. Untuk sintesis asimetris itu sendiri adalah bidang di mana perbedaan antara kontrol kinetik dan termodinamika itu sangat penting. Dikarenakan pasangan enansiomer yang memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk energi bebas gips yang sama. Dengan kontrol termodinamika yang akan menghasilkan campuran reaksi hemat dengan kebutuhan. Dengan demikian, setiap reaksi katalitik yang menghasilkan produk dengan kelebihan enansiomer bukan nol berada di bawah waktunya setidaknya sebagian kendali kinetik. Dalam artinya itu dalam banyak stelkiometri pada transformasi asimetris, produk enansiomer sebenarnya dibentuk sebagai kompleks dengan sumber kiralitas sebelum tahap pengerjaan reaksi dan secara teknik membuat reaksi menjadi diastereoselektif. Meskipun reaksi masih di secara kinetik, kontrol termodinamika ini setidaknya jadi karena pada prinsipnya. Bisa dilihat pada grafik sebelah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Putri. Disilakan. Baiklah, selanjutnya kondisi reaksi seperti suhu, tekanan, atau pelarut mempengaruhi jalur reaksi. Maka dari itu kontrol termodinamik maupun kinetik adalah satu kesatuan dalam suatu reaksi kenia. Kedua kontrol reaksi ini disebut sebagai faktor termodinamika dan faktor kinetika. Yang pertama, faktor termodinamika itu pada suhu tinggi, reaksi berada di bawah kendali termodinamika dan produk utama berada dalam sistem lebih stabil. Yang kedua, faktor kinetik. Pada temperatur rendah, reaksi ini di bawah kontrol kinetik dan produk utama adalah produk yang dihasilkan dari reaksi tercepat. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Melviza. Baiklah, selanjutnya, entalpi aktifasi atau delta H0 adalah perbedaan energi ikatan yang meliputi energi tegangan, resonansi, dan solvasi. Antara senyawa starting material dengan keadaan transisi, penambahan energi dapat terjadi ketika adanya pembentukan ikatan baru. Tapi, jika hal ini terjadi setelah keadaan transisi, maka hal ini hanya dapat berpengaruh pada delta H dan bukan delta H0. Entropi aktifasi merupakan perbedaan entropi antara senyawa starting material dengan keadaan transisi menjadi penting jika dua molekul yang bereaksi saling mendekati satu sama lain dalam suatu orientasi spesifik untuk terjadinya reaksi. Perubahan entalpi dalam suatu reaksi terutama adalah perbedaan energi ikat yang meliputi energi resonansi, tegangan, dan solvasi antara reaktan dengan produk. Perubahan entalpi dapat dihitung dengan menjumlahkan semua energi ikatan yang putus, kemudian dikurangi dengan jumlah energi semua ikatan yang terbentuk, dan ditambahkan dengan perubahan energi resonansi, tegangan, atau energi solvasi. Perubahan entropi menyatakan ketidakteraturan atau kebebasan sistem. Semakin tidak teratur satu sistem, maka semakin tinggi entropinya. Kondisi yang lebih disukai di alam adalah entalpi rendah dan entropi tinggi. Dan di dalam sistem reaksi, entalpi spontan menurun, sedangkan entropi spontan meningkat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Melpiza. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Kusairi. Baiklah, saya akan membacakan materi tersebut. Termodinamika menyatakan seberapa banyak kelihatan dan produk yang diperoleh saat keseimbangan. Akan tetapi tidak menyatakan seberapa cepat keseimbangan tercapai. Suatu reaksi jika delta H0 sama dengan 0, berarti reaksi kebalikan sama. Dan reaksi di bawah kontrol termodinamik. Sebaliknya, reaksi esteromik di bawah di mana delta H0 lebih besar. Reaksi kebalikan akan lambat dan reaksi berada di bawah kontrol kinetik. Lagi terbentuknya produk dapat diukur untuk menentukan seberapa cepat reaksi tersebut berlangsung. Laju biasanya dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi bahan dasar per unit waktu. Kontrol termodinamika atau kinetika dalam reaksi kimia dapat menentukan komposisi suatu produk reaksi ketika jalur bersaing mengarah pada produk yang berbeda-beda, serta selektivitas dari pengaruh kondisi reaksi tersebut. Secara alternatif, komposisi suatu produk bisa diatur oleh persaingan dari penyusun produk itu sendiri yang dinamakan dengan kontrol kinetik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Kusairi. Selanjutnya, untuk saya selanjutnya, yaitu saudari Adela. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya, kontrol kinetika dan termodinamika pada beberapa reaksi. Dalam reaksi Diels Alder, reaksi Diels Alder dari Ciclopentadiena dengan puran dapat menghasilkan dua isomer produk. Pada suhu kamar, kontrol reaksi kinetik berlaku dan insomer dua endo yang kurang stabil adalah produk reaksi utama pada 81 derajat Celcius dan setelah waktu reaksi yang lama. Kesetimbangan kimia dapat berlangsung dengan sendirinya dan secara termodinamikas lebih stabil exo dan isomer satu terbentuk. Produk exo lebih stabil berdasarkan tingkat kehalangan sterik yang lebih rendah. Sedangkan produk endo disukai oleh tumpang tindi, orbital di keadaan transisi. Bisa dilihat bersama reaksi pada gambar tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih, Saudari Adela. Selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu Saudari Lucia. Baiklah, selanjutnya, yaitu mengenai kimia enolat. Dalam protonasi dari ion enolat, produk kinetik adalah enol dan produk termodinamika adalah keton atau aldehida. Nah, senyawa karbonil dan enolnya dipertukarkan dengan cepat oleh transfer proton dikatalis oleh asam atau basah. Bahkan dalam jumlah kecil, dalam hal ini diperbaiki oleh enolat atau sumber proton. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, untuk slide terakhir, yaitu Saudari Feby, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Senyawa karbonil yang memiliki H-alpha jika diperlakukan pada kondisi asam akan membentuk enol, sedangkan pada kondisi basah membentuk ion enolat. Kondisi asam tiga termasuk kontrol termodinamik karena mengacu pada kestabilan intermediate atau enol. Sedangkan kondisi basah termasuk kontrol kinetik karena mengacu pada terbentuknya ion enolat yang berjalan cepat. Perlakuan metil keton dengan LDA biasanya menghasilkan hanya litium enolat pada sisi metil. Enolat ini terbentuk cepat dan berikutnya dikenai dengan nama enolat kinetik. Alasan terbentuk cepat yaitu yang pertama, proton pada gugus metil adalah lebih asam. Yang kedua, terdapat 3H-alpha pada sisi metil dibandingkan 2H-alpha pada sisi lainnya. Contoh sederhana yaitu kondensasi antara pentan-duanon dengan butanal menghasilkan produk aldol kemudian mengalami dehidrasi menjadi enon dengan katalis asam. Reaksi ini dikenalkan oleh Gilbert Stroke pada tahun 1974. Sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, karena telah selesai membahas tentang materi, selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Di mana permasalahan pertama yaitu permasalahan dari saudari Indah Tiana Reski. Boleh dibacakan? Baiklah, di sini saya mengambil permasalahan dalam kimia enolat, di mana pada reaksi dari ion enolat tersebut produk kinetik adalah enol dan produk termodinamikanya adalah keton atau aldehida. Bagaimana produk kinetik namikanya jika reaksi tersebut terjadi deprotonasi ketua yang tidak simetris, apa yang akan mempengaruhinya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Terima kasih untuk permasalahannya. Apakah ada teman-teman yang bisa menjawab permasalahan dari saudari Indah? Izin menjawab moderator. Ya, silakan saudari Feby. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Indah. Yang permasalahannya itu dalam kimia enolat, di mana pada reaksi protonasi dari ion enolat tersebut, produk kinetik adalah enol dan produk termodinamika, termodinamikanya adalah keton atau aldehida. Bagaimana produk kinetika dan termodinamikanya jika reaksi tersebut terjadi deprotonasi keton yang tidak simetris, apa yang mempengaruhinya? Jawaban saya yaitu, dalam deprotonasi keton yang tidak simetris, produk kinetiknya adalah enolat yang dihasilkan dari penghilangan ion H yang paling mudah diakses. Sedangkan produk termodinamika memiliki bagian enolat tersubstitusi yang lebih tinggi. Penggunaan suhu rendah dan basa yang menuntut secara sterik meningkatkan seletivitas kinetik. Di sini perbedaan PK antara basa dan enolat sangat besar, sehingga reaksi pada dasarnya tidak dapat diubah. Sehingga kestimbangan yang mengarah ke produk termodinamika kemungkinan adalah pertukaran proton yang terjadi selama penambahan antara enolat, enolat kinetik, dan keton yang belum bereaksi. Penambahan terbalik atau menambahkan keton ke basa dalam pencampuran cepat akan meminimalkan ini. Posisi kestimbangan akan tergantung pada pelarut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Bagaimana kepada Saudari Indah, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Feby atas jawabannya. Namun di sini, karena posisi kestimbangan itu tergantung pada pelarut. Nah, bagaimana pelarutnya itu jika basa yang lemah digunakan. Nah, bagaimana kontrol kinetika dan kontermodinamikanya? Baiklah, apakah teman-teman ada yang bisa menambahkan jawabannya? Izin menjawab moderator. Silakan, Saudari Adel. Baiklah, di sini saya Adela Reddita Sabila ingin menjawab, ingin menambahkan pertanyaan dari Indah Tiana Reski. Yang di mana jika basa yang lebih lemah digunakan deprotonasi tidak akan sempurna dan akan ada kestimbangan antara reaktan dan produk. Kontrol termodinamika diperoleh, namun reaksi tetap tidak lengkap kecuali produk enola terperangkap. Seperti pada contoh di seperti contoh, karena perpindahan H sangat cepat. Reaksi penjebakan menjadi lebih lambat. Rasio produk yang terperangkap sebagai yang besar mencerminkan kestimbangan deprotonasi. Baiklah, bagaimana Saudari Indah apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Saudari Adela atas jawabannya. Saya terima. Baik, untuk permasalahan kedua. Baiklah, permasalahan kedua yaitu dari saya sendiri yaitu Rasoli JNT di mana permasalahannya pada kondisi reaksi seperti suhu, tekanan pelarut akan mempengaruhi jalur reaksi mana yang lebih disukai. Baik itu terkenal secara kinetik maupun termodinamika. Namun, ini hanya berlaku jika adanya energi aktifasi dari dua jalur yang berbeda. Nah, pertanyaannya, mengapa energi aktifasi menjadi pengaruh yang penting untuk mengetahui jalur mana yang lebih disukai? Apakah teman-teman ini bisa menjawab permasalahan saya? Izin menjawab moderator. Silakan, Saudara Kusai. Baiklah, terima kasih, moderator. Berdasarkan yang saya ketahui, energi aktifasi itu adalah energi minimum yang harus dicapai agar suatu reaksi dapat berlangsung. Berdasarkan hasil dari produk pada produknya, pada produk kontrol kinetika memiliki energi aktifasi yang lebih rendah, sehingga lebih mudah berlangsung. Sedangkan pada produk kontrol termodinamika, strukturnya itu lebih stabil atau memiliki energi aktivitas yang lebih tinggi. Sehingga energi aktivitas ini menjadi faktor terpenting untuk menentukan jalur reaksi. Jika energi aktifasi rendah, maka akan terkontrol secara kinetika. Namun, jika energi aktifasinya tinggi, maka akan secara tidak langsung akan terkontrol secara termodinamika. Itu saja jawaban dari saya, moderator. Baiklah, terima kasih. Tetapi, saya butuh untuk jawaban lebih jelasnya. Apakah teman-teman yang bisa membantu untuk memperjelas jawaban dari saudara Kusairi? izin menambahkan, moderator. Ya, silakan kepada saudari Putri. Baiklah, energi aktifasi itu sangat penting untuk mengetahui jalur mana yang lebih disukai antara kontrol kinetik maupun kontrol termodinamika. Karena dalam reaksi kimia, produk reaksi ketika jalur bersaing menghasilkan produk yang berbeda, perbedaan tersebut misalnya jika produk A terbentuk lebih cepat daripada produk B. Artinya, energi aktifasi untuk produk lebih rendah daripada produk B. Namun, produk B stabil. Dalam kasus seperti ini, A adalah produk kinetik dan lebih disukai di bawah kendali kinetik. Dan B adalah produk termodinamika dan disukai di bawah kendali termodinamika. prevalensi kontrol termodinamika atau kinetik menentukan komposisi akhir produk ketika jalur reaksi yang menghasilkan produk yang berbeda. Dimana seperti disebutkan bahwa produk-produk A terbentuk lebih cepat dibandingkan dengan produk B. Yang sehingga dapat dikatakan bahwa produk B disini dalam kendali kontrol kinetik sedangkan produk B lebih stabil dimana produk B disini lebih terkendali oleh kontrol termodinamika. Sekian moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk tambahan jawabannya. Saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan yang ketiga. Untuk slide selanjutnya permasalahan ketiga. Itu permasalahan dari saudari Adela. Silakan dibacakan. Baiklah, permasalahan saya itu bagaimanakah pengaruh dari kontrol kinetika dan juga kontrol termodinamika terhadap energi yang dihasilkan dalam suatu reaksi. Baiklah, atas permasalahan dari saudari Adela, apakah teman-teman ada yang bisa membantu untuk menjawab? Izin mencoba menjawab moderator. Ya, silakan saudari Miltiza. Baiklah, pada produk kontrol kinetika memiliki energi yang lebih rendah sehingga lebih mudah berlangsung sedangkan kontrol termodinamika itu lebih terstruktur dan lebih stabil sehingga energi yang dihasilkan sehingga energi yang dihasilkan pun lebih tinggi. Terima kasih. Bagaimana saudari Adela, apakah jawabannya bisa diterima? menurut saya, saya kurang puas dengan jawabannya Melviza. Apakah ada ingin menambahkan? Saya akan mencoba untuk menambahkan jawaban dari saudari Melviza di mana berdasarkan literatur, energi yang dihasilkan oleh kontrol kinetika semakin cepat reaksinya, maka energinya semakin kecil. Sedangkan untuk energi yang dihasilkan oleh kontrol termodinamika, yaitu kebalikannya, yang di mana jika reaksinya berjalan lama, maka energi yang dihasilkan semakin besar. Jadi, kita bisa tahu yang menghasilkan energi yang lebih besar yaitu kontrol termodinamika. Sekian jawaban dari saya, apakah bisa diterima saudari Adela? Baiklah, bisa. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya ke permasalahan keempat, yaitu dari permasalahan saudara Kusairi. silakan dibacakan. Terima kasih, moderator. Permataan yang saya ambil adalah adakah pengarusu terhadap termodinamika dan termokinetika dan bagaimana produk yang dihasilkan? Terima kasih, moderator. Baiklah, apakah teman-teman ada yang ingin mencoba menjawab? Izin mencoba menjawab, moderator. silakan saudari Lucia. Dari permasalahan saudara Kusairi, saya mencoba menjawab, yaitu yang pertama faktor termodinamika, yaitu adanya stabilitas relatif dari produk. Pada suhu tinggi, reaksi berada di bawah kendali termodinamika, yaitu equilibrium kondisi reversible dan produk utamanya berada dalam sistem yang lebih stabil. dan yang kedua yaitu faktor kinetik atau kecepatan pembentuk ke produk. Pada temperatur rendah, reaksi ini di bawah kontrol kinetik, yaitu tingkat kondisi irreversible dan produk utamanya adalah produk yang dihasilkan dari reaksi tercepat. Terima kasih, moderator. Baiklah, bagaimana kepada saudara Kusairi, apa bisa dikerima jawabannya? Terima kasih, Lucia Siworo. jika seperti itu, kontrol mana yang lebih efektif untuk menghasilkan produk yang lebih baik? Baiklah, pada teman-teman apakah ada yang bisa menambahkan jawaban? beri moderator untuk menambahkan jawaban. Silakan saudari Ida. Nah, jika tingjau dari pengaruh suhu, maka suhu yang tinggi itu lebih rendah. Karena produk yang dihasilkan itu akan lebih stabil dan juga penggunaan energi yang sedikit itu pada suhu rendah itu reaksinya tepat, namun produk yang dihasilkan itu kurang stabil. Terima kasih. Bagaimana saudara Kusairi, apakah bisa diterima? Terima kasih, Indah dan Lucia, saya bisa menerimanya. Baiklah, untuk slide selanjutnya, permasalahan kelima. Terima kasih. yaitu dari permasalahan dari saudari Putri Adri. Kepada saudari Putri, silakan. Baiklah, permasalahan yang saya ambil, apa yang harus kita perhatikan agar menghasilkan produk yang lebih stabil dan banyak dalam mengontrol sintesis senyawa organik dan berikan alasannya? Baiklah, apakah teman-teman ini bisa menjawab? izin menjawab moderator? Silakan, saudari Febi. Yang harus kita perhatikan untuk menghasilkan produk yang lebih stabil dan banyak dalam mengontrol sintesis senyawa organik adalah suhu dan tekanannya. Namun, suhu sebagai kunci utama dalam mengontrol sintesis senyawa kimia organik, di mana suhu memiliki hubungan yang saling berkaitan untuk membuat suatu produk dan suhu dapat dikontrol tinggi atau rendah tergantung konsentrasi banyak atau sedikitnya digunakan. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana, Saudara Putri, apa bisa diterima jawabannya? Terima kasih kepada Febi, namun jawabannya menurut saya kurang pas. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Apakah ada teman-teman yang bisa menambahkan jawabannya? izin menjawab pada Saudari Adela. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari dari Febi, yaitu yang harus diperhatikan suhunya, karena pada dasarnya suhu sangat mempengaruhi dalam suatu reaksi kimia pada saat digunakan suhu rendah, maka reaksi di sini akan berjalan lebih cepat karena tersedianya cukup energi untuk membentuk suatu produk sehingga adanya di sini proses irreversibel, sehingga dikatakan bahwa proses tersebut di bawah kendali kinetik, sedangkan untuk suhu tinggi di sini adanya cukup energi untuk membuat suatu produk, tapi reaksi di sini dapat dibalik proses tersebut atau dikatakan reversibel, sehingga dikatakan bisa dikatakan kendali termodinamika. Bisa diterima? Bagaimana kepada Saudari Putri apa jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Muda Rangkor. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang ketujuh. Untuk selanjutnya permasalahan yang ketujuh. Baiklah, pada permasalahan yang keenam yaitu permasalahan dari Saudari Feby. Apakah bisa dibacakan? permasalahan yang saya ambil yaitu suatu E0 akan lebih stabil apabila dalam posisi yang lebih tersubstitusi. Mengapakah hal tersebut bisa terjadi? Baiklah, apakah teman-teman yang bisa menjawab permasalahan dari Saudari Feby? Ijin menjawab moderator. Silakan Saudari Menurut saya suatu E0 itu akan lebih stabil yaitu apabila dalam posisi yang lebih tersubstitusi. Hal tersebut dikarenakan pada posisi tersubstitusi akan menciptakan halangan sterik di mana akan meningkatkan kestabilan dan juga dapat menyebabkan senyawa lain sulit untuk menyerang. Terima kasih. Baiklah, apakah bisa diterima jawaban dari Saudari Lucy? Saudara Feby? Mohon maaf moderator, saya masih kurang memahami jawaban dari Saudari Lucy. Baiklah, apakah teman-teman ada yang bisa menambahkan jawabannya? Ijin menambahkan moderator. Silakan, Saudari Melviza. Enolate 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 Ultium Kinetic akan stabil pada THF pada suhu min 78 derajat Celcius dalam waktu yang singkat. Namun, juga dapat disiapkan pada suhu ruang dalam bentuk silil ether. Jadi, dapat disimpulkan enolate yang terbentuk pada sisi keton yang kurang tersubstitusi. Sedangkan enolate termodinamik yaitu enolate yang terbentuk pada sisi keton yang lebih tersubstitusi. Hal ini dapat dijelaskan yaitu sama seperti alkena. Suatu enolate akan lebih stabil pada posisi yang lebih tersubstitusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. bagaimana? Saudari Feby, apakah bisa dikerima? Terima kasih kepada Melvija dan Lucy yang telah memberikan jawaban atas permasalahannya. Baiklah, selanjutnya ke permasalahan yang ketujuh. Yaitu permasalahan dari Saudari Melvija, apakah bisa dibacakan? Silakan. Baiklah, faktor termodinamika adanya stabilitas relatif dari produk, sedangkan faktor kinetik kecepatan pembentukan produk. Jika pada suhu tinggi reaksi berada di bawah kendali termodinamika dan pada suhu rendah reaksi di bawah kontrol kinetik, bagaimana dengan jika suatu reaksi berada pada suhu ruang dan berikan contohnya. Baiklah, untuk permasalahan Saudari Melvija, saya izin untuk mencoba menjawab di mana menurut saya kontrol termodinamika dan kontrol kinetika dapat kita lihat dari keadaan proses reaksinya. jika sedangkan faktor kinetik jika pada suhu tinggi reaksi berada di bawah kendali termodinamika dan pada suhu rendah reaksi di bawah kontrol kinetik. Bagaimana dengan jika suatu reaksi berada pada suhu ruangan tersebut? Apakah bisa diterima Saudari Melvija? Baiklah, apakah pada suhu ruang hanya bisa apakah pada suhu ruang bisa di bawah kendali termodinamika dan sebutkan contohnya? Baiklah, apakah teman-temannya bisa membantu melengkapi jawaban saya? Baiklah, saya ingin izin menambahkan untuk kontrol termodinamika dan kontrol kinetika itu sangat berbaru terhadap suhu. di sini karena jika pada suhu rendah ada di bawah kendali kontrol kinetika dan sebuah keku kamar, reaksi juga dapat berada di bawah kontrol termodinamika karena kontrol termodinamika dapat dilakukan contohnya itu dengan senyawa trivenil metil litium pada suhu kamar atau suhu ruang tadi dan akan memberikan selektivitas yang berbanding 10 berbanding 90 berbanding 9 terima kasih baiklah terima kasih bagaimana saudari Melviza apakah bisa diterima baik saudari ya kita masuk ke permukaan baiklah kepada saudari Lucia bisa dibacakan baiklah permasalahan yang ke-8 yaitu molekul rantai terbuka mempunyai entropi yang lebih besar daripada molekul lingkar karena lebih banyak konformasinya nah jelaskan mengapa pembentukan keadaan transisi mengharuskan penghilangan entropi yang lebih besar terima kasih baiklah terima kasih apakah teman-teman ada yang bisa menjawab permasalahan dari saudari Lucia izin mencoba menjawab moderator silakan saudari saudara Kusairi baiklah karena jika entropi sistem meningkat komponen sistem tidak teratur random dan energi sistem lebih terdistribusi pada range yang lebih besar jika entropi meningkat maka akan bernilai positif sebaliknya jika entropinya turun maka akan bernilai negatif sehingga pembentukan keadaan transisi yang mengharuskan penghilangan entropi yang besar hanya segitu jawaban dari saya moderator baiklah terima kasih bagaimana saudara Lucia apakah bisa diklima terima kasih buat saudara Kusoy namun disini saya kurang puas atas jawaban dari saudara Kusoy baiklah apakah teman-teman lain bisa menambahkan jawaban izin menambahkan moderator silakan saudari putri baiklah entropi aktivitas itu juga bertanggung jawab terhadap sulitnya penutupan cincin yang lebih besar daripada cincin yang kecil untuk terjadinya reaksi penutupan cincin dua gugus pada ujung rantai harus bertemu namun semakin banyak jumlah karbon maka semakin banyak pula konfirmasi yang mungkin dan hanya sedikit dari konfirmasi tersebut yang ujung-ujungnya saling berdekatan jadi pembentukan keadaan transisi mengharuskan penghilangan entropi yang lebih besar terima kasih terima kasih untuk tambahan jawabannya bagaimana saudara rulusi apakah bisa diterima sudah cukup memuaskan dan terima kasih buat saudara Kusoy dan saudari putri baiklah itulah tadi permasalahan dari kelompok satu yaitu kami memiliki delapan permasalahan dengan jawaban-jawaban yang telah dipaparkan oleh anggota kelompok kami masing-masing sepertinya sekian diskusi dari kelompok kami kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati